Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Herodalopana09 Channel Suka-Suka Berbagi Di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman Tentang LP Dollar Atau bahasa kasarnya penjara dolar Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini Tidak ada niat sedikitpun untuk menjelekan pihak manapun Karena ini murni hanya ingin berbagi pengalaman Apa yang saya alami Supaya bisa dijadikan pelajaran Buat kita semua Agar tidak mengalami apa yang saya alami Dan menjadikan Pembelajaran diri lah Kalau kehidupan di penjara itu kayak gimana gitu kan Jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Semoga subscribe kalian bisa membuat channel ini lebih berkembang lagi Dan saya lebih semangat lagi membagikan hal-hal yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Oke teman-teman Kita lanjut ke ceritanya Julukan LP ini adalah LP dolar Bahkan ada nama lain lagi Yaitu neraka ketujuh Karena Segala sesuatunya Yang dilihat Di LP ini adalah dari uang Sistem di dalam itu Segala sesuatunya diukur pakai uang Satu Jual beli kamar Kedua Jual beli tahanan Dan yang ketiga Tempat tidur Untuk kita tidur itu Kita harus bayar Kalau kita tidak punya uang Kita tidak akan bisa tidur Seperti Layaknya kita tidur di rumah Pokoknya kita tidak akan tidur Telentang Kayak gitu Tidak ada Kayak gitu Dan Orang Yang badannya tinggi besar Yang tatunya penuh Satu badan Ataupun kasusnya Kasus pembunuhan Kasus perampokan Atau kasus-kasus yang mengerikan lainnya Itu tidak akan ada artinya Kalau di dalam LP itu Karena yang dilihat itu uang Mau kok pembunuh Mau kok perampok Mau kok badannya segede apapun Tidak akan ada harganya Yang dilihat itu adalah uangnya Siapa yang punya uang Dia yang berkuasa Mau dia preman Kelas kakap Apa segala macam Itu tidak akan Pengaruh di dalam LP itu Dia punya tato Tato naga Di badannya itu kan Masuk ke dalam LP itu Itu tato naga Jadi cacing Dia punya tato Tato harimau Di badan Di punggungnya Harimau besar Masuk ke LP itu Itu jadi kucing Tato itu Gak ada harganya sama sekali Karena yang dilihat itu uangnya Sekarang Kita bahas satu persatu Kehidupan di LP dolar ini Dan harapan saya Pengalaman yang saya alami ini Bisa Menjadikan pembelajaran diri Dan ini gak ada niat Untuk menjadikan pihak manapun Sekali lagi Gak ada niat untuk menjadikan pihak manapun Hanya ingin berbagi pengalaman Dan mudah-mudahan Pengalaman saya ini Bisa menjadi pembelajaran Buat teman-teman yang lain Dan harapan saya juga Semoga Sistem Seperti LP ini Tidak ada lagi Karena ini Kejadiannya udah Bertahun-tahun yang lalu Dan mudah-mudahan Sekarang tidak ada sistem Kayak gitu lagi Karena Sistem kayak gitu Bener-bener sangat tidak manusiawi Oke Kita bahas dulu Ke satu-satunya Satu Jual beli kamar Di LP dolar ini Ada sistem Jual beli kamar Kalau misalkan kita banyak duit Kita bisa beli kamar Pas kita beli kamar Baru kita merekrut orang Untuk jadi tukang pukulnya Untuk jadi tukang Interogasinya Kedua Jual beli tahanan Jadi setiap tahanan yang masuk itu Kedalam LP itu Itu tidak Dimasukkan ke kamar Menurut petugas Itu enggak Jadi mereka ini masuk Nanti setiap orang yang punya kamar Bos-bos kamarnya ini Dipanggil Sama petugas Nanti orang ini ada harganya Kalau orang ini latar belakangnya Dia adalah pengusaha Atau orang kaya Itu harganya mahal Siapa yang sanggup bayar mahal Itu akan masuk ke kamar Orang itu Tapi untuk yang tidak Keluarganya tidak jelas Atau Orang biasa-biasa saja Atau orang enggak punya Itu harganya murah Dulu waktu zaman saya Untuk orang-orang biasa itu Harga satu per kepalanya itu Cuman Seratus ribu Cuman untuk orang-orang Kayaknya saya enggak tahu Berapa orang itu Dilan harganya Nego harganya Saya enggak tahu Yang jelas Tahanan ini Ada jual belinya Dan yang ketiga Tempat tidur Itu Dijual belikan juga Dijual beli Jadi kalau kita mau tidur itu Kita harus bayar Lebih-lebih dari ngontak Kalau ngontak kan kita jelas Sudah kita beli Misalkan kita beli lapak Lapak untuk jualan kan Kita beli misalkan harga Lapak itu 2 juta Nanti bulanannya ada itu Sebulan misalkan 500 Atau sebulannya berapa Kalau misalkan kita sebulan ini Enggak bayar Itulah paket itu Bakal dijual ke orang lain Ketahanan yang baru masuk Atau gimana gitu kan Itu bakal dijual lagi Nah itu sistemnya kayak gitu Kehidupannya kayak gitu Jadi benar-benar cukup Memperhatinkan Dan kenapa bisa disebut Neraka ketujuh Karena LP ini Untuk orang-orang yang Enggak punya Atau orang-orang yang Keluarganya orang Enggak mampu Mereka tidurnya itu jongkok Mereka enggak dikasih Tempat tidur yang Layak seperti Orang tidur pada umumnya Itu enggak Enggak ada kayak gitu Pokoknya di satu tempat Ruangan itu Untuk orang-orang yang Enggak bayar Enggak mampu beli Lapak Atau beli tempat tidur Di kamar itu Itu bakal ditumpukin Mau penuh Dia segimana penuh Disitu semua Dipres Makanya saya bilang Tidak manusiawanya disitu Bayangkanlah Orang ini tinggal disitu Setahun Buat tahun Tidurnya jongkok Tidur jongkok Dan itu Benar-benar Kita mau ngelawan Gimana Enggak ngelawannya Gimana Ya Terima nasib aja Pasrah gitu Sudah Gak ada yang kita bisa Kita lakuin Kalau memang kita Dikasih umur panjang Ya kita bisa bebas Hidup Tapi kalau misalkan Umur kita pendek Karena menanggung Siksaan dan deritaan Disitu Ya itu semua Balik lagi ke Yang maha kuasa Dan itu Benar-benar Sangat Buat saya Pengalaman yang Gak akan Pernah saya lupain Dalam seumur hidup saya Ini bukan Saya mau Menakut-nakutin Teman-teman Karena itu Memang Kenyataan Yang terjadi Dan Itu Saya alami Sekitar Delapan bulanan Saya disitu Delapan bulan Itu Delapan bulan Terasa sangat lama Sekalanya Karena Ya saya Jalan itu Apa adanya aja Gitu Saya gak ada Kumpungin keluarga Atau gimana Kita gak ada Oke teman-teman Tadi yang kita bahas Adalah Sistem Kehidupan Di LP dollar ini Dan sekarang Saya akan Berbagi cerita Waktu saya hidup Di LP dollar ini Saya dipindahkan Dari Pores Ke LP tersebut Pernama kita masuk LP Kita Akan dimasukkan Ke ruangan KPLP Atau ruangan Kepala Keamanan Nah disitu Kita akan Diperiksa Waktu saya Masuk kesitu Saya diperiksa Suruh buka baju Semua telanjang Itu asli Telanjang Bulut Dan saya Ditanya Bawa uang Apa enggak Saya bilang Saya gak ada Bawa uang Nah Pas kita habis Teranjangi Kita suruh Menghadap ke tembok Itu kita disuruh Pilih Yang buat Mukul itu Tongkat itu Suruh pilih Mau yang besar Mau yang kecil Ya saya bingung Suruh milih Milih yang besar Sakit Milih yang kecil Pedas Perih kan Dia bilang Udahlah Terserah Bapak aja Mau yang mana Ambil sama dia Yang sedang Itu Dari ujung kuku Sampai ujung kaki Dipukul Saya sama dia Dipukul Terus-terusan Pokoknya dia Mukul itu Dari atas Sampai bawah Dan tangan saya Itu rencananya Mau dipatahin Cuman Sama petugas yang lain Dibilang Jangan Nanti dia gak bisa makan Apa enggak makin Mau cepat jantung Saya disitu Wah pokoknya Pengalaman pertama Masuk ke LP Kayak gitu Rasanya benar-benar Jantung itu Sudah Seperti jantung Asli Nah setelah Habis Kita diinterrogasi Kita diperiksa Baru Yang bos-bos kamar ini Dipanggil Jadi kalau Kayak kita ini kan Latar belakangnya Gak jelas Keluarganya Gak tahu Kehidupan Apa orang Kaya atau bukannya Ya Dibelinya murah Karena Asik nasiban aja gitu Kan orang ini yang beli Dapat kita Apa enggak gitu Setelah dipanggil Misalkan kamar itu Di dalam Blok itu ada Berapa kamar Misalkan ada Lima kamar besarnya Kan kamar karantina Itu kamar penampungannya Yang lima bos ini Siapa yang sanggup beli Dulu Saya dibeli Sama Bos kamar Sekian gitu kan Baru saya dimasukin Ke kamarnya Dan Betapa kagetnya saya Bener-bener Ya kaget Ya takut Ya pokoknya Sudah terasa Campur aduk lah Sudah badan Memar-memar Semua Baru dipukulin Itu saya masuk Ket orang Satu kamar itu Penuhnya Minta ampun Padahal di atas ini Kosong Saya enggak tahu Tadinya sistemnya Kayak gimana Itu saya masuk Kedepan pintu Pas itu Pintunya ditutup Pas saya berdiri Di samping pintu itu Ya udah saya jongkok Di situ Terus yang di samping Saya bilang Nanya dari mana Saya bilang dari sini Kata dia bilang gini Sudah sabar aja Sampai besok pagi Ya bakal kayak gini Jadi orang ini Tidurnya jongkok Asli jongkok Saya bilang Saya enggak Ngebayangin Kayak gimana Rasanya Orang ini bisa tidur Kayak jongkok Kayak gitu Sambil dipres Udah kayak ikan Ikan apa namanya Itu Ikan Ya pokoknya dipres Sudah disusun Dipres Saya baru dibeli Sama kepala kamar itu Sama bosnya Jam 9 malam Saya dipanggil Ketempat dia Suruh masuk Karena kamarnya kan ditutup Kamarnya pakai Seketan lagi gitu Jadi disitu Saya diminta Untuk menghubungi keluarga Jadi Dia ngasih tahu Kalau Ayah mau Enak tinggal di kamar itu Saya harus Bayar sekian Harga satu lapak Sekian Bulanannya sekian Dan saya disuruh Menghubungi keluarga Dan pada saat itu Saya bingung Saya mau Menghubungi keluarga Nomor keluarga Saya gak ingat Kedua pun Emang waktu Di Polres itu Sudah ada yang bilang Udah ada yang Ngasih tahu lah Kehidupannya itu Kayak gimana Disana Sistemnya kayak gimana Jadi Kalau misalkan Kamu ada duit Bilang ada duit Tapi kalau misalkan Kamu bilang gak ada duit Udah Gak usah bilang ada duit Bertahan aja Gitu Ibaratnya Terima aja Apa adanya Gitu disana Karena kalau Kita bilang ada duit Kita udah Nelfon keluarga kita Mau berapa duit pun Habis Itu bakal Dipers-persan Terus-terusan Gitu Sama Mau dipaksa Gimana pun Saya gak ingat Dan dia Mengasih Pilihan sama saya Jadi Mau Nyang Gila Gimana Mau Bayar Atau Enggak Ya karena Saya gak ada Nomor keluarga Saya mau Bayar pun Mau minta sama Siapa Dan saya pun Gak bawa uang Akhirnya Saya bilang Saya gak mau Bayar Saya terima Apa adanya Oh yaudah Kata dia kan Kata bos kamarnya ini Oh yaudah Kalau mau terima Apa adanya Dan itu asli Empat hari Empat malam itu Disiksa Abis-abisan Saya dihitung Mungkin Tujuannya Supaya Saya gak Tahan Menerima Kesiksaan itu Supaya saya Mengumpungi keluarga Dan Kalian Bisa tahu Apa yang Dilakuin Sama Orang Tukang pukul Bos kamar ini Itu selama Empat malam Setiap Jam Dua belas Itu saya Dibawa ke kamar mandi Dan di kamar mandi itu Gayung Ember Segala macem Yang ada di kamar Itu Melayang Semua ke badan Gayung Kepala Semua Pokoknya kita Disiksa Habis-habisan Empat malam itu Dan siang harinya Kita gak boleh Keluar kamar Karena kan masih Memar-memar Pokoknya Ya namanya Orang habis dipukulin Bak belur Gimana lah Itu kita gak boleh Keluar selama Satu bulan Kita harus Diam di kamar Itu Ya Proses itu Proses itu Saya alami Selama Empat malam Waktu itu Empat hari Bahkan setiap malam Itu saya alami Mungkin ya Tujuannya itu Supaya saya gak Sampai kapan Dia bertahan Kalau kita Udah gak kuat Pastikan kita Bakal mau Ngubungi keluarga Tapi saat itu Saya memang Mau kuat Gak kuat Mau gimana Orang nomornya Saya udah gak ingat Ya pasah aja Gitu Dan Alhamdulillah Itu cuman Berlangsung Selama Empat malam Dan itu Siksaan Yang saya terima Itu benar-benar Sangat Nah pokoknya Sangat luar biasa Bisa kalian Bayangin aja Pokoknya Apa yang ada Di dalam kamar mandi Itu yang bakal Melayang ke badan kita Dan setelah Terus-terusan Kita disiksa Kayak gitu Kita udah gak Ngubungi keluarga Berarti kan Baru mereka bakal berhenti Dan Gak hanya Sampai disitu Balik lagi Yang ketidur jongkok Itu Itu saya alami Selama delapan bulan Tidur jongkok Bahkan Bukan sedikit Yang meninggal Waktu itu Yang meninggalnya Karena Namanya kita Di Dipres Ditumpukin Sepenuh-penuhnya Orang disitu Dipres gitu kan Otomatis Otomatis Namanya kita tidur Dipres Bukan tidur lah Jongkok Dipres gitu Setiap malam Dari jam Empat Empat sore Sampai Jam delapan pagi Baru dibuka pintu Baru kita bisa Kaki kita tuh Bisa diluruskan Selama berapa jam Itu ya udah Kita Kaki itu Nekuk aja Gitu Jadi Banyak lah Penyakit-penyakit Yang timbul kan Kayak Penyakit kulit Bisul Karena kan Udah panas Keringet Sambil Tempel Terbasah Gitu Kedua Darah kita Nggak lancar Karena kita Jongkok Terus-terusan Dipres Itu Makanya Banyak yang Kena penyakit Bisul Itu Banyak TBC Banyak Jadi Banyak yang Meninggal Juga Dan Itu Benar-benar Pada saat itu Saya pasrah Saya pasrah Kalau memang Ini adalah Yang harus Saya terima Yaudah Saya terima Kalau memang Saya masih Umur panjang Saya disitu Saya masih Bebas Dari situ Pokoknya Apapun Yang bakal Taji sama Diri saya Saya udah Nggak bisa Gimana Gimana Lagi Hanya Pasrah Aja Makanya Pengalaman Ini Sampai Apapun Nggak bakal Saya lupa Dan harapan Saya Semoga Hal Seperti itu Sistem Kayak Gitu Benar-benar Udah Nggak ada Lagi Di LP Indonesia Ini Jadi Buat teman-teman Cukup Sekian Dulu Cerita Dari Saya Semoga Kisah Ini Cerita Ini Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Agar Tidak Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Hukum Supaya Kita Tidak Mengalami Apa Yang Saya Alami Jadi Semoga Cerita Ini Benar-benar Bisa Bermanfaat Dan Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Ngedukung Dan Saya Ucapin Banyak-banyak Terima kasih Karena Tanpa Kalian Channel Saya Nggak Akan Bisa Berkembang Dan Selanjutnya Saya Tidak Bosen Untuk Buat teman-teman Bantu Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Comment Semoga Apa Yang Saya Alami Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Dan Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanpa Kuang Tidak Tin Angi P input Ay Tidak Tidak En So Terima kasih telah menonton!